Akhirnya, banner limited terbaru Tsunade rilis juga Dan ya, langsung saja Sekarang kita lihat Harusnya sih gak ada perbedaan sama sekali Mulai dari banner pertama, banner kedua, dan banner terakhir nih Tsunade Mulai dari tiket yang digunakan Kemudian hadiah di bagian sebelah kiri bawah Dan juga guarantee Tsunade trial, nanti kita bakalan coba lihat skill dan juga tes langsung Limit time pack, recruitment shop Harusnya sih jumlah tiket yang ada itu juga sama Dengan di banner luvie kemarin Karena heronya cuma ada satu doang Kecuali di banner limited pertama itu langsung dua hero Makanya tiket yang bisa dibeli cukup banyak Tsunade startup semuanya pokoknya sama aja teman-teman Jadi gak ada perbedaan ya Tinggal kita lihat aja untuk skill dari Tsunade Ini tah kenapa kok setelah maintenance itu Jadi patah-patah ya Kalian bisa denger kan suaranya dari tadi tuh Patah-patah teman-teman Light attack, grand 50 energy Apakah dia mempercepat energi dari teman kita? Untuk skill pertama, magical damage single enemy target Skill berikutnya 90% magical damage kepada semua musuh dan nge-heal mereka sebesar 42% dari attack Oke ini efek healnya berdasarkan attack dari Tsunade Significantly boost diamond stat At the end of the round Ketika ronde berakhir ya Di setiap akhir ronde 240% magical damage kepada musuh dengan HP terendah Dan dia bakal nge-heal lagi teman kita dengan HP terendah Berdasarkan attack juga Jadi skill-skill yang atas efek healnya tuh berdasarkan attack dari Tsunade Kemudian awaken 1 After life perform normal attack Setelah teman kita mengeluarkan serangan normal Jika HP mereka di bawah 50% Tsunade bakal nge-heal sebesar 10% of max HP 10% of max HP Oh berarti 10% max HPnya bakal di-heal ya Kepada teman kita Yang mengeluarkan normal attack Tapi HP mereka di bawah 50% Sedangkan kalau HPnya gak di bawah 50% Ini gak bakal ketrigger And she will recover 200 rage Trigger up 3 kali setiap ronde-nya Recover 200 rage Oh berarti Tetap ya Ketriggernya itu harus HPnya di bawah 50% terlebih dahulu Yang rage-nya ini Tapi nanti kita bisa pastikan Dan kita lihat setelah test skill-nya Masalahnya apa? Ketrigger 3 kali per ronde Per ronde Ketriggernya 3 kali Gokil gak tuh? Wah berarti setiap ada teman kita yang HPnya di bawah 50% Itu bakal dapet efek dari awakening 1 punya Tsunade ini Gelo-gelo Keren sih ya After entering combat Setelah memasuki battle Meningkatkan final damage reduction semua teman Dan juga control immunity rate 30% Dan mengurangi damage yang diterima Jadi teman kita semuanya tuh bakal lebih tebel lagi Cok Awakening 3 Wah Kalo emang ngincer Tsunade dari awal dan gak gacha Harus bisa sampe awakening 3 sih Cuman ya Agak susah menurut gue teman-teman Tapi gak mustahil juga sih The damage Reduce will be equally split among all light diamond Undispeleable Gak bisa dihilangkan Gila ini efek buff-buffnya kenceng parah ya Dan bagus-bagus cok After casting ultimate Restore 200 energy To all Wow Setelah ultimate Dia bakal langsung recover Semua teman kita Energi 200 biji cok Gokil Dan mengurangi all enemies energy 100 Beuh Makin gila lagi awakening 5 nya ini ya Sumpah sih Ini supporter OP menurut gue Untuk Bone nya sendiri When deploying one water type And Wind Wind Type spirit Self healing rate Meningkat 20% The energy recovery speed Of light water type And wind Increase 20% Selama 2 turn Jadi efek heal nya itu Meningkat lagi Dan energy recovery speed Ini counter dari Asuka Tapi harus pakai Hero-hero type element water Satu biji Dan juga Element angin Bone yang lainnya Dengan si madara ya Meningkatkan HP Dari sunai itu sendiri Sekarang kita bakal langsung coba Trial saja Untuk di awal ronde Dia bakal ngasih buff ya Damage reduction Kemudian control immunity Juga naik Plus Damage yang diterima Bakal berkurang Kemudian berikutnya Kita bakal coba Lihat ultimate Ulti nya dia bakal Ngeheal teman kita Yang ada di balasan belakang ya Karena cuma ada 2 doang Dan Awakened 5 nya itu Langsung Restore energy Teman-teman Nah Ini dia Kita perhatikan dulu Boom Ngasih efek heal Dan juga restore energy ya Dan restore energy nya itu Harus Awakened 5 Berhubung karena di bagian trial ini Dia udah W ke 5 Jadi kita bisa lihat tuh Barusan setelah ultimate Langsung recover Energy dari Teman yang ada Kemudian Untuk efek berikutnya Yang harus kita perhatikan Adalah Sebentar deh Barusan di akhir ronde Dia nyerang ke musuh Dengan HP terendah ya Berarti itu benar Pokoknya setiap akhir ronde Dia bakal nyerang ke musuh Dengan HP terendah Tapi Awakened 1 nya nih Yang agak susah Untuk ke trigger ya Soalnya teman kita Harus ngeluarin Normal attack dulu Nah ini sayang Bukan normal attack Yang dikeluarin Langsung ultimate Coba kita trial Sekali lagi Awal ronde Ngasih buff dulu Dan damage yang diterima Semakin berkurang Itu menurut gue OP banget sih Buff nya Kita perhatikan Pada saat Dia selesai ultimate Ada restore Energy apa enggak Tadi soalnya Efeknya terlalu cepat ya Menurut gue Enggak keliatan teman-teman Kecuali di replay Oke ini dia Perhatikan yang di belakang Ajir Enggak keliatan co Tapi harusnya Ngerestore Energi juga sih Selain dia Ngerestore HP ya Karena itu emang Efek dari Awakened 5 nya Dan perhatikan Di akhir ronde Pertama Dia bakal langsung Nyerang ke musuh Dengan HP terendahnya Nah itu dia Yang dimaksud Tapi harusnya ada Efek heal juga sih Setelah ronde Mau berakhir ya Dia bakal nyerang Ke musuh dengan HP terendah Kemudian Ada efek heal juga Harusnya Yang didapet oleh teman Nah ini sayangnya nih Gak ke trigger Normal attack Biasa Oke Semua skill-skill nya Udah kita lihat Dan udah kita perhatikan Efek dari buff Ataupun efek heal yang lainnya Berarti Ini hero termasuk Hero support yang paling OP Menurut gue Oh sebentar deh Untuk efek heal nya Kira-kira Kencang apa enggak ya Apakah biasa aja Seperti healer-healer Yang sudah ada sebelumnya Kita lihat pada saat Selesai ultimate teman-teman Recover energinya Kencang apa enggak Eh recover HP nya kencang apa enggak Kalau sama aja Berarti dia lebih ke Ininya aja sih Yang kita butuhkan ya Buff-buff nya aja Nah ini dia Kalau sampai full Berarti Oh enggak Enggak sampai full juga Berarti Healer di game ini tuh Emang gak terlalu OP banget ya Untuk efek heal nya Teman-teman Kalau buff-buff nya Dia bagus banget Jadi seperti itu Untuk sunadeh Kira-kira siapa nih Yang mau Gacha Banner limited terakhir Bukan terakhir juga sih Maksud gue adalah Dari hero yang Udah ada nih Ini banner limited Yang terakhir Semoga aja Next Bakalan ada banner Limited hero Tambahan yang baru ya Sekarang kita bakalan Coba lihat dulu Apakah di top ranking Udah pada Gacha nih Sejauh Wow Sagar juga skinnya ya Skin MJ Sagar boy Dia masih belum Gacha Top ranking Tiga Sejauh ini Belum ada juga Rata-rata semuanya Pakai Luffy Gear 5 Oke Ini juga Masih belum Wow Ini udah gacha sih Harusnya Cuman ya Mungkin baru dapetin Sebiji dua biji gitu Makanya Enggak dipakai dulu Kalau gue pake trio bocil Kira-kira siapa Yang mau diganti ya Sebentar deh Kita lihat dulu Teman-teman Kalau misalkan Gue masukkan Sunade Andaikan gue punya Gitu ya Kira-kira siapa Yang mau gue masuk Eh Siapa yang gue keluarin ya Tapi harusnya ya Dari combo ini Yang dikeluarin itu Tokah Satu Dua Tiga Ini gak bisa dipisahin Masalahnya Dan ini pun Juga penting banget Jadi nantinya Kita bakal pake Empat hero support Kalau dimasukkan Ke combo trio bocil ya Dan DPS nya Zenitsu doang Tapi dengan syarat Dia harus max build sih Biar damage nya Jadi kerasa Teman-teman Kalau misalkan Damage nya Gak terlalu berasa Pakai satu doang Itu kurang Menurut gue ya Luffy Damage nya Menurut gue Gak terlalu Besar banget ya Tapi dia selalu Kritikal Lumayan Tapi untuk main DPS Tetap Zenitsu Dan ini harusnya Kita ganti nantinya Kalau Emang Punya Tsunade ya Cuman sayang sih Kalau diganti ya Waduh Agak bingung ya Jadi gimana Bapak kalian Dan kira-kira Kalau trio bocil ini Gantikan siapa Teman-teman Lebih cocoknya Luffy harus ada sih Eh tapi Luffy bisa digantikan juga Soalnya sama-sama Ada recovery Itu Cuman sayangnya Si Tsunade Harus awaken Berapa tadi ya Awakened 1 Atau awaken 5 dulu Yang ada efek Recovery Atau energy Ya Pokoknya seperti itu Gimana pendapat kalian Apakah Tsunade worth it Untuk digacah Dan nantinya Semoga aja Kita ketemu dengan player Yang bawa Kumbo-kumbo Tsunade Biar bisa kita Lihat performanya Jadi seperti itu aja Untuk video kali ini Makasih yang nonton Sampai jumpa di next video Thank you